PEMBICARA 1 Kami banggakan Perkenalkan, saya Dwi Indah Artaverlina Pembicara pertama dari tim pro Universitas Negeri Surabaya Dalam musi perdebatan kali ini yaitu yang berbunyi New normal adalah sebuah kondisi dalam rangka memanjakan kapitalis Serta sebuah bentuk kejahatan genosi daerah kini Dan tidak pro kepada kepentingan rakyat Mengapa demikian? Kami memiliki argumentasi yang akan kami sampaikan berikut ini Sebelumnya kami akan memberikan definisi terlebih dahulu Terkait new normal, kapitalis, dan genosida Sesuai dengan pemaparan ketua tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia Memaparkan bahwa new normal merupakan perubahan perilaku Untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari Ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku Untuk mencegah terjadinya penuralan COVID-19 di Indonesia Sedangkan kapitalis adalah secara umum Maknanya pahami yang mengutamakan kepentingan pribadi Di atas kepentingan umum Dalam hal ini yang dimaksud umum adalah masyarakat Genosida adalah kekerasan yang dilakukan secara sistematis Dengan tujuan tertentu yaitu memusnahkan kelompok Dan dari hal tersebut kami memilih limitasi Yaitu pembahasan mosi perdapatan kali ini Kami khususkan di Indonesia Ada beberapa latar belakang kami Setidaknya tiga yang akan kami jelaskan Yang pertama Mengapa kami pro terhadap mosi pada kesempatan kali ini Yaitu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang prematur Atau terlalu terburu-buru Pasalnya penerapan new normal di Indonesia Tidak diimbangi dengan menurunnya COVID-19 yang ada Namun semakin bertambahnya setiap hari Setidaknya 1.500 pasien Menandakan bahwa Indonesia belum siap Untuk menuju kepada kondisi baru Atau biasa disebut dengan new normal Ibarat sebuah negara adalah sebuah piramida Maka seharusnya Indonesia bisa bertahap Dalam menyelesaikan segala permasalahan Di segala sektor Tetapi dalam hal ini Indonesia terlalu fokus Dalam pengentasan ekonomi yang lesuh Dibandingkan kesehatan yang mulai lumpuh Jika dilanjutkan Maka tidak menutup kemungkinan Banyak tenaga medis dan masyarakat Yang akan berguguran Dari kondisi tersebut dapat diartikan Bahwa semakin banyak korban yang berguguran Maksud kami Maka sebuah potret yang nyata Terjadinya kejahatan genosi daerah kini Yang kedua Latar belakang kami adalah Indonesia belum memenuhi satupun Dari 6 syarat atau kriteria Yang ditetapkan WHO Sebagai syarat diterapkan new normal Di sebuah negara Ada pun beberapa syarat itu Dalam satu jumlah pasien sudah tidak banyak Tetapi di Indonesia Hingga per 5 Agustus 2020 Sebanyak 116 ribu sekian orang Yang sudah terpapar COVID-19 Maka persyaratan pertama Sudah mudah dipatahkan oleh Indonesia Dan ini kondisi yang tidak memungkinkan Sebetulnya sebuah negara menerapkan new normal Kedua Kapasitas sistem kesehatan mampu mendeteksi Menguji Mengisolasi Dan menangani setiap kasus Padahal pada 3 Agustus 2020 Di Medan Tenaga kesehatan mengeluhkan APD yang kurang Serta baru bisa ganti Masker N95 Selama dipakai 7 hari Maka hal tersebut memiliki Kerentanan penyebaran yang luar biasa Yang ketiga Berkurangnya resiko wabah Padahal di Indonesia Munculnya klaster baru Seperti klaster perkantoran Klaster restoran Bahkan di lembaga pemerintah pun Sudah mulai terpapar COVID-19 Yang keempat Adalah syarat dari WHO Upaya pencegahan di beberapa tempat umum Ini menunjukkan Tidak ada relevansinya Dengan kondisi Indonesia Bahkan masih banyak Orang di tempat umum Dan masyarakat Indonesia Yang tidak sadar akan pentingnya Mematuhi protokol kesehatan yang berlaku Kriteria yang kelima adalah Resiko penyebaran dapat dikendalikan Padahal ada 4 klaster baru Serta 70% masyarakat di Jawa Timur Sesuai dengan pemaparan Presiden Jokowi Dodo Tidak menggunakan masker Hal itu sudah bisa dipatahkan Dan kriteria ini semakin tidak bisa dikendalikan di Indonesia Kenapa masyarakat kooperatif? Menurut pemaparan dari Menteri PMK Muhajir Effendi Ada masih dan banyak masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan Kondisi new normal yang sedang digaungkan Untuk mengerahkan seluruh aparat TNI Polri Sama sekali tidak ada relevansinya Ini adalah latar belakang kami yang ketiga Bahkan ini hanya sebagai penutup Alasan dan alibi saja dari pemerintah Untuk menutupi kekurangan dan ketidaksigapan mereka Dalam menangani COVID-19 Karena nyatanya Alasan untuk mendisiplinkan dengan mengerahkan seluruh angkatan TNI atau Polri Sama sekali tidak menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia Sehingga kami memiliki beberapa tujuan Mengapa kami pro? Yaitu untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusinya Kita harus tahu bagaimana yang harus dilakukan Dan pemerintah tidak melakukan hal tersebut Yang kedua, membuat kebijakan yang benar-benar bijak Sehingga tidak ada miskomunikasi atau komunikasi terpisah antar lembaga pemerintah Dan menyalahkan koordinasi Yang selama ini terjadi adalah tumpang tindih kebijakan Sehingga new normal tidak bisa dilaksanakan secara maksimal di Indonesia Serta tidak ada satupun kriteria yang perlu diingat adalah WHO menerangkan bahwa harus ada 6 kriteria yang dipenuhi Ternyata di Indonesia tidak satupun mampu untuk terpenuhi Maka dari itu, kami dari tim pro tetap setuju Jika mosi ini berbunyi bahwa new normal merupakan sebuah kondisi Memanjakan kapitalis dan mendukung kejahatan genosida era kini Saya Dewi Indah Tafelina, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nana Sofiana Selaku pembicaraan kedua dari tim pro Mengenai mosi pada perdebatan kali ini Ialah new normal memanjakan kapitalis genosida era kini Atau kepentingan ekonomi rakyat Kami selaku tim pro sangat mendukung bahwasannya New normal ini sebagai hal untuk memanjakan kapitalis dan genosida era kini Mengapa hal tersebut kami setujui? Ada beberapa alasan yang telah diutarakan dari pembicara pertama kami Dan saya akan melanjutkannya Saya akan membawakan poin besar bahwasannya New normal ini adalah hanya sebagai dalih kepentingan masyarakat minoritas Dalam hal ini, ialah pemilik modal Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat Ketika berbicara tentang kesejahteraan masyarakat Untuk dapat bekerja Agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya Dan melangsungkan hidup New normal ini bukanlah pilihan yang tepat untuk ekonomi kepentingan masyarakat Namun hanya untuk kepentingan perusahaan-perusahaan saja Atau pemilik modal Di masa hal tersebut, suatu hal yang menganjar adalah Bagaimana bisa pemerintah mendikte bahwasannya dengan adanya new normal ini akan memperbaiki perekonomian masyarakat Nah, Bapak Ibu Dewan Juri Untuk memasuki new normal saja Indonesia ini menelupakan bahwasannya belum memenuhi 6 syarat Yang ditentukan oleh WHO sebagai negara yang telah bisa menerapkan new normal Hal ini telah dijelaskan oleh pembicara pertama kami Nah, ada beberapa pertanyaan dan juga PR besar untuk Indonesia Yang sangat terkesan, tergesa-gesa untuk menerapkan new normal ini Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat New normal sebagai dalih kepentingan minoritas masyarakat semakin terlihat Ketika mimpi dari penerapan new normal ini adalah perbaikan ekonomi masyarakat Namun sayang, dengan adanya new normal ini bukan hal tersebut yang dicapai Namun kepentingan dari pemilik perusahaan Kepentingannya seperti apa? Ialah kepentingan profit tadi Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena pada saat pandemi Banyak sekali terjadi PHK besar-besaran Atau pemangkasan tenaga kerja secara masyarakat Yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau pemilik modal tadi Kepada para tenaga kerja atau buruh Nah, ketika tenaga kerja atau buruh ini di PHK Mereka akan kehilangan pekerjaannya Ketika mereka kehilangan pekerjaannya Di masa new normal ini Di masa new normal ini Mereka sudah tidak memiliki pekerjaan Bapak Ibu Dewan Juri Hari ini dirilis dari CNN Indonesia pada Juli 2020 Terdapat 3,5 juta pekerja yang di PHK secara masyarakat Pada masa pandemi COVID-19 ini Nah, menurut BPS dengan adanya pemangkasan tenaga kerja secara masyarakat ini Berpengaruh pada pengangguran yang mencapai 7 juta sekian Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat Nah, ketika new normal ini dilansukan Bukan masyarakat dalam hal ini terfokus pada Kebanyakan masyarakat Indonesia sebagai Raster menengah dan bawah ini Mengalami kesejahteraan Namun, perusahaan-perusahaan tersebut Yang mengalami kebebasan beroperasi Tanpa merekut kembali pekerja-pekerja yang telah ia PHK Sehingga dalam hal ini, kepentingan yang tercapai adalah kepentingan dari Pemilik modal atau perusahaan tersebut Bukan masyarakat untuk memenuhi kehidupannya Bagaimana mereka memenuhi kehidupannya ketika mereka sudah ter-PHK Oleh perusahaan pada masa pandemi COVID-19 Nah, hal ini terbukti bahwasanya Kepentingan minoritas atau perusahaan Dalam hal ini pemilik modal Secara tidak langsung dapat memanjakan terjadinya kapitalisme Apabila new normal ini diterapkan Baik, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat Ketika new normal ini diberlangsungkan Tidak hanya kepentingan perusahaan saja yang tercapai Namun, yang terjadi adalah Terancamnya buruh yang masih dalam Hal ini adalah tenaga kerja yang masih bekerja di suatu perusahaan Nah, ini dibuktikan dari adanya data Menurut katedata.co.id Pada Juni 2020 Kantor ialah sebagai kluster penularan COVID-19 Mengapa hal ini terjadi? Karena minimnya Minimnya protokol kesehatan yang diterapkan di perusahaan Seperti contohnya penyediaan masker Tenaga kerja tidak disediakan masker oleh perusahaan Namun, tenaga kerja harus membawa masker itu sendiri Nah, dengan adanya hal ini Sangat minim sekali sentuhan dari perusahaan Untuk menjaga atau menertibkan protokol kesehatan Di era new normal ini Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat Selain itu, ialah Adanya kluster baru ini Dibuktikan bahwasannya Indonesia ini Belum mampu menerapkan atau mengurangi resiko wabah Pada tempat yang beresiko sentinggi Seperti contohnya Seperti contohnya di tempat kerja Terus di sekolah dan juga di tempat umum lainnya Nah, ketika buruh ini bekerja Tanpa adanya perlindungan secara khusus Atau protokol kesehatan diterapkan oleh suatu perusahaan Dan memberikan subsidi kepada mereka Yang terjadi adalah Genosida era kini Genosida era kini Dapat berlangsung Bapak Ibu Dewan Juri Dengan adanya penerapan new normal ini Dibuktikan bahwasannya Pada COVID-19 ini Apabila new normal diberlangsungkan Dalam masa transisi new normal ini Diberlangsungkan Dari 43 kasus Yang terjadi pada sektor perusahaan Ataupun di perkantoran Ini bertambah menjadi 141 kasus dalam 2 minggu Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat Sehingga dalam hal ini Genosida besar-besaran dapat dilakukan Atau dapat terjadi di perusahaan Atau kantor itu sendiri Dengan adanya penerapan new normal ini Yang mendapatkan kebaikan Yang mendapatkan benefit Hanyalah perusahaan besar Dan untuk masyarakat Mengalami beberapa terancam Yang pertama adalah terancam Karena mereka tidak dapat Berkerja kembali Karena telah terbehaka Yang kedua Apabila mereka masih bekerja Sebagai buruh Ataupun tenaga kerja Mereka akan mengalami terancam Bagi kesehatannya Dan bahkan akan terancam Untuk kehidupannya Karena kurangnya penerapan Protokol kesehatan Yang terjadi di perkantoran Ataupun di suatu perusahaan Terima kasih Dewan Juri yang terhormat Disini saya selaku Pembicara ketiga Dari tim pro Mengenai emosi Bahwa Dewan ini percaya Bahwa new normal adalah Memanjakan kapitalis Dan tidak pro rakyat Serta genosida bentuk baru Kita tahu PSBB Di kota-kota besar Sudah mulai terlonggarkan Masyarakat dituntut Untuk melakukan kegiatan Selayaknya sebelum pandemi Dengan mengadaptasi Kebiasaan baru Mematuhi protokol kesehatan Yang sudah ditetapkan Namun Fakta di lapangan Indonesia Belumlah Mampu Untuk melakukan New normal ini Sesuai dengan Yang sudah ditetapkan Tidak terorganisasi Dengan baik Masyarakat tidak Tersosialisasi dengan baik Sehingga Praktek yang ada Adalah new normal yang kacau Mulai dari itu Kami sangat mendukung Emosi pada kali ini Lalu ada dua Diskusi besar Yang akan kami angkat Di sini Yang pertama Bahwasannya Apakah benar New normal adalah Langkah strategis Bagi pemerintah Dan Apakah New normal ini Adalah genosida Bentuk baru Lalu yang kedua Adalah Apakah sudah tepat Langkah berdamai Dengan COVID-19 Untuk ekonomi Melalui New normal ini Mari kita Membahas pada Poin yang pertama Apakah benar New normal Ada langkah strategi Serta apakah Benar Merupakan genosida Bentuk baru Seperti hal yang sudah Dijelaskan oleh Pembicara pertama Bahwasannya Enam syarat New normal Yang sudah Diajukan oleh WHO Namun Ada salah satu Yang menjadi Poin Sorotan Yang ini Kapasitas sistem Kesehatan yang mumpuni Status quo Di Indonesia Menunjukkan Sebaliknya Banyak daerah Di Indonesia Yang kekurangan Kamar isolasi Maupun ICU Contohnya Di Yogyakarta Kekurangan Kamar Bervasilitas Ventilator Serta Di Semarang Raya Rumah sakitnya Kekurangan Kamar ICU Ini hanya Segelintir Kasus yang terjadi Di kota besar Yang memang Terekspos Atau Terglorifikasi Kita tidak tahu Kita bisa Bayangkan Seperti apa Daerah-daerah Yang merupakan Pesisir Atau perbatasan Di Indonesia Kita ambil Contoh Di Papua Terjadi Ironi Di sana Bahwa dokter Harus terpaksa Menggunakan Galon Sebagai APD Atau alat Pelindungan diri Padahal kita tahu Daerah-daerah Pesisir Seperti ini Adalah Sebelum Pandemi Di sini saja Medisnya Medisnya Itu sangat terbatas Apalagi Ketika muncul pandemi Tenaga medis Harus Terancam Seperti ini Dewan Juri Yang Terhormat Dengan jumlah Yang tidak Sebanding Dengan nyawa Yang harus terancam Ketika mereka Harus Berhenti Sejenak Merawat Masyarakat Karena mereka Terinfeksi virus Lalu Di sini Keselamatan masyarakat Keselamatan populasi Pun Akan dipertanyakan Dewan Juri Yang Terhormat Dan kita tahu Bahwa virus ini Tidak mengenal Siapa Dimana Dan kapan Proyeksi pemerintah Pada bulan Mei Sudah terjadi penurunan Untuk grafik Transmisi virus ini Namun Dengan adanya Yang new normal ini Kenyataan Di lapangan Justru Grafik ini Mengalami Pelonjakan Yang sangat drastis Atau tajam Angka pasien Positif Covid-19 ini Mencapai ribuan Tiap harinya Maka dengan adanya New normal Ketika Covid-19 ini Belum turun Sama halnya Pemerintah Melegalkan Genosida Bentuk baru Ketika memang ini New normal ini New normal Salah satu Langkah strategis Ya benar Ketika salah satu Kita ambil contoh Adalah Vietnam Vietnam Negara yang Justru berbatasan Dengan China Namun mereka Mampu mengendalikan Covid-19 ini Dengan baik Bahkan sekarang ini Di bulan mulan ini Justru transmitif virusnya Itu sangat sedikit Atau bahkan Tidak ada Karena apa? Karena mereka mitigasinya Itu baik Di awal Ketika memang Kasus ini Mampu untuk tertekan Ditekan Mereka baru Memberikan kebijakan New normal Untuk masyarakatnya Tidak Seperti di Indonesia Ketika justru Virus ini Transmisinya Masih-masih Tidak adanya Sosialisasi Yang menyeluruh Namun berani Untuk new normal Maka Itu Maka sah-sah saja Ketika memang Dikatakan bahwasannya Pemerintah Melegalkan Apakah Maka adanya New normal ini Pemerintah Melegalkan Lalu Yang kedua Yakni Mengenai Apakah sudah tepat Langkah berdamai Dengan COVID-19 ini Demi ekonomi Melalui New normal Seperti hal yang Sudah dijelaskan Oleh pembicara kedua Bahwasannya Dengan dali pemerintah Demi kesejahteraan Masyarakat Dalam hal ekonomi Perlu diketahui Dewan juri yang terun Bahwasannya Serapan anggaran Dari dinas sosial Pun belum Terserap dengan maksimal Contohnya Ada 29,2 Miliar Anggaran COVID-19 Di Cilegon Belum terpakai Lalu Alokasi 236 Miliar Anggaran COVID-19 Di Makasan Belum Terserap Ketika Dana ini Mampu Terserap Dengan baik Tidak perlu Adanya New normal Ketika transmisi Virus Masih masif Seperti Saat ini Kebutuhan Pokok Masih dapat Terpenuhi Dengan adanya Gelontoran Dana yang Sebenarnya Sudah disediakan Oleh pemerintah Pusat Namun Dengan adanya Kebijakan New normal Yang terkesan Prematur Ini Menimbulkan Narasi Baru Bahwasanya Pemerintah Ini Pro-kapitalis Banyak Masyarakat Yang tidak Mempunyai Kesempatan Untuk Bekerja Di rumah Sehingga Harus Tetap Keluar Rumah Bermunculan Kegiatan Bisnis Baru Dimana Berupa Pesan Antar Ataupun Karyawan 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 Dituntut Untuk Berinovasi Atau Bekerja Lebih Ketika Pandemi Saat Ini Dengan Dali Bahwasanya Agar Bisnis Ini Tetap Berjalan Namun Ironisnya Adalah Gaji Yang Diterima Saat Pandemi Saat Ini Bukalah Gaji 100% Ada Hanya 75% 80% Padahal Tekanan Yang Didapat Semakin Berat Hal Ini Jelas Menjadi Keuntungan Keuntungan Besar Bagi Para Pemilik Kapital Di Sisi Lain Tenaga Kerja Harus Mempertaruhkan Nyawa Di Luar Sana Ketika Mereka Harus Mendapat Dorongan Tuntutan Untuk Bagaimana Bisnis Ini Tetap Berjalan Lalu Dengan Inovasi Inovasi Baru Dan Dengan Tekanan Yang Diberikan Kepada Karyawan Ini Yang Mendapatkan Keuntungan Paling Besar Adalah Mereka Para Pemilik Modal Dan Dengan Kebijakan Neonormal Ini Maka Sah Saja Ketika Memang Pemerintah Dikatakan Bahwa Memanjakan Kapitalis Dan Tidak Prorakyat Kalau Memang Dalih Pemerintah Agar Pemilik Modal Tidak Pergi Sudah Tidak Eksklusif Lagi Dewan Jurian Terunmat Karena Modal Tidak Ada Gunanya Ketika Mayoritas Dari Populasi Terancam Keselamatannya Sekian Terima Kasih